ini jangan kalau ada orang suruh minum air dari dukun, jangan minum ini air penyakit namanya ini kalau dari dukun air penyakit dari kiai juga yang sudah ditiup diludai juga air penyakit karena ini juga punya penyakit untuk minum tambah sakit orang itu setiap ketemu dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya ini gak boleh dan kadang-kadang dia gak cukup sekali cium tangan dua kali dua kali cium tangannya supaya barokah gak boleh dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia dia senang dikasih begini gak boleh dalam Islam gak boleh sama seperti orang ya ini sering juga selaman ini begini ini gak boleh biasa aja selaman Rasulullah SAW ketika bertemu dengan bertanya sahabat bertanya Rasulullah kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini tidak biasa aja kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini gak boleh atau numbang-numbang begini ya ini gak boleh dalam Islam tidak boleh tidak boleh dalam Islam ini ruku dan sujud itu milik Allah gak boleh orang itu membungkukan dirinya begini gak boleh dalam Islam tidak boleh tidak boleh sekarang ini kan masih ya masih banyak kemarin saya tegur juga itu ada yang selama membungkuk begini ada jumlah jangan begini gak boleh gak boleh biasa Islam seperti ini jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain tidak boleh tidak boleh dalam Islam jadi menghormat kepada guru biasa Islam kepada orang tua media dia mau cium tangan boleh tapi tidak seperti orang ruku dan sujud tidak boleh dalam Islam jadi ini masih banyak terjadi ya apalagi kalau kita lagi ada duduk-duduk mau lewat begini ya gak boleh ini kebiasaan dari penjajah dari mustamirin penjajah itu kan seperti itu penjajah kita ini tidak boleh kita harus biasa aja jalan biasa aja jadi jangan membungkuk menunduk dan segala macam menurut kebiasaan sepertinya bahwa itu adalah sopan tapi pada akhirnya tidak dalam Islam kita kembali kepada Islam dibenarkan atau tidak menurut syariat Islam karena orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa saya tanya antum jangan tidur orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa Rasulullah ketika ada orang yang ruku dan sujud kepada Rasulullah Rasulullah marah gak dibiarkan Rasulullah marah Rasulullah ketika ada berapa sahabat sujud kepada Rasulullah marah Rasulullah sampai Rasulullah katakan kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya kalau boleh tapi tidak boleh waktu itu mereka memberikan alasan kenapa kalian sujud tidak boleh kalian sujud mereka kanya kepada Allah kata mereka apa ya Rasulullah aku lihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendetanya mereka tidak boleh kalian sujud baru Nabi sabdakan hal disini kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang aku akan suruh seorang wanita itu sujud kepada suaminya kalau boleh tapi tidak boleh tidak boleh orang sujud kenapa ruku dan sujud milik siapa milik Allah Allah berfirman dalam surah dalam surah Allah berfirman bahwasannya masjid masjid itu milik Allah tidak boleh kalian beribadah kepada seran Allah padanya masjid yang pertama adalah masjid tidak boleh orang menyingkutkan Allah padanya yang kedua masjid artinya a'da'us sujud anggota-anggota sujud anggota sujud itu milik Allah kita wajib untuk ruku dan sujud hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh berasal Allah jadi anggota sujud itu milik Allah subhanahu wa ta'ala makanya seorang ketika dia sholat yang paling dekat kepada Allah kapan? ketika sujud seorang ketika dia sholat yang paling dekat dengan Allah waktu apa? waktu sujud dan ini sabda Rasulullah dan sahih hadithnya Nabi bersabda akrabu ma yakunul abdu min rabbih wawwa sajidun fa akhtiru du'a sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud maka banyakkan do'a waktu sujud kepada Allah hadith ini sahih jadi itu kita harus perhatikan kita jangan beribadah kepada selain Allah jangan ruku dan sujud kepada selain Allah banyak orang-orang yang senang dia kalau ada orang membungkuk kepada dia merendah kepada dia ini tidak benar Rasulullah yang paling mulia tidak mau Rasulullah membungkuk ruku tidak mau Rasulullah ini yang paling mulia makhluk yang paling mulia Rasulullah s.a.w maka kita tidak boleh dan banyak orang yang redo dibiarkan saja orang cium tangan orang membungkuk ditegur tidak boleh biasa saja biasa saja sebab nanti akhirnya lama-lama awalnya seperti itu nanti lama-kelamaan dia akan ruku lama-kelamaan dia akan sujud lama-kelamaan dia akan menyembah orang itu nantinya jadi harus ada sadu dara'i mencegah jalan yang membawa kepada kesyirikan dicegah dan si daya harus mencegah seperti itu jangan sampai orang itu ruku dan sujud atau mengagungkan orang itu tidak boleh mengagungkan orang itu nanti orang itu jadi sembahan kepada selain Allah itu bahaya seperti antum mempunyai foto-foto ustadnya dipajang di rumah tidak boleh itu makanya saya tidak mau di foto itu bahaya nanti anda akan syirik nanti kepada Allah ada unsur mengagungkan si ustad tidak boleh saya dalam itu sama sebagai talib ilm sama cuma ada Allah memberikan sedikit ilmu yang harus saya sampaikan tapi jangan diagungkan jangan jangan dibesarkan sama tidak boleh ini harus kita yakin yang wajib kita ibadah hanya Allah saja ini tauhid ini akidah yang hak yang benar ajarkan murid-murid kita bahwa wajib dia beribadah hanya kepada Allah jangan mengagungkan si guru dia ihtiroh menghormati karena guru menyampaikan kebenaran wajib menghormati tapi bukan dengan membungku bukan dengan menyembah tapi mengamalkan ilmu yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salaf itu jelas ini ini penting seperti ini penting kalau ada orang yang disuruh untuk minum air dari dukun yang gak boleh kita minum siapapun dia lagi apa manfaatnya minum air dari dukun air yang mengandung barokah itu air apa zam zam air yang dapat menyembuhkan penyakit air apa zam zam kata Nabi air zam zam bergantung dari niat orang meminumnya zam zam makanan dari berbagai makanan dan mengubati berbagai macam penyakit ini jangan kalau ada orang suruh minum air dari dukun jangan minum ini air penyakit namanya ini kalau dari dukun air penyakit dari kiai juga yang sudah ditiup diludai juga air penyakit karena dia juga punya penyakit untuk minum tambah sakit untuk jadi yang disuruh oleh Nabi minum air apa zam zam kalau kita umrah atau haji bawa air zam ini mengobati penyakit air yang barokah zam zam minum air hujan juga barokah Allah sebutkan dalam Al-Quran kami turunkan dari langit air yang diperkai air hujan barokah tapi yang tentang yang air yang diminum oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya air zam zam dan mengobati penyakit Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah itu pernah sakit parah di Mekah minum zam zam sembuh jadi berobatnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan apa dengan umrah dengan banyak tawaf doa disana minum zam zam bukan pergi ke Cina bukan yang diperkai